kita ke cangkang telur halo guys kembali lagi di channel Yantranek bersama gue Adrian di kesempatan kali ini gue mau nge-review ke kalian satu buah produk yang bisa ngebantu kalian pas lagi gak ada orang untuk bersih-bersih di rumah nah langsung aja kita ke produknya yaitu Tineco S5 Combo nah ini dia produknya gue belum unboxing juga gue kemarin sempat beli dari Tineco oke langsung aja kita unboxing ke produknya ini belinya sebetulnya udah cukup lama tapi gue baru sempat untuk unboxing karena ya kebutuhannya baru ada ketika mau lebaran nah ini dia dus dalemnya yang tadi dus luarnya ini dus dalemnya dia warnanya putih disini udah ada tulisannya juga Tineco Floor Floor 1 S5 Combo ini smart cordless vacuum and wash with on board hand vacuum jadi dia udah gak pake kabel lagi jadi kalian bisa bawa-bawa mobile lebih gampang nah ini tampilannya seperti ini dia juga 2 in 1 dia bisa vacuum debu juga kayak gini sama dia juga bisa ngebersihin kotor apa cairan atau apa ngepel lah ngepel sama nyapu ngomongnya ngepel sama nyapu terus di bagian belakang ini fitur-fiturnya dari si eye loop ini dari ini dia bisa bersihin apa aja nanti kita langsung tes aja lah nih bisa kalian lihat dulu nah keunggulan dari Tineco S5 Combo ini dia udah ada ininya smart display-nya jadi kalian bisa lihat display di vacuum di alat ini jadi kalian gak bingung untuk baterainya lah untuk kekotorannya dan lain-lain oke ini kita udah buka di dalamnya ada quick start guide-nya cara kalian pasangnya nanti kita bakal lihat lagi lebih dalam oke dapet kitab suci oke ini dia pelannya nah sekarang kita mau assemble dulu nah ini dia barang yang didapet ya sorry berantakan karena cukup banyak juga kaget juga sih sebanyak ini jadi kita bakal coba dulu assemble nah jadi ini water tanknya kalau dari petunjuknya kalian harus isi sampai max ini dan kalian ntar campurin sama cairan Tineco ininya udah deh tinggal klik udah bisa langsung pake ntar kita langsung coba kita pake air galon aja karena adanya air galon yuk coba ya yuk coba ya jadi ini kebetulan kalau kalian taruh di dockingnya dia bakal langsung ada suara chargingnya nah ini kita angkat ini auto mode nih terus kalian setahu aku tinggal begini aja nah nah dia narik nah itu kayak ada bekas 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 dia ngepel jadi dia itu sistemnya ngepel sekalian nyapu nanti setelah kalian ngepel dan kalian nyapu sampahnya akan masuk ke tank yang ini nih nanti ini kalian tinggal buka kalian buang tapi untuk startnya kalian mesti kebelakangin jadi kalian injek ini rubah kebelakang nah dia baru jalan dan buat matiinnya kalian pencet power ini baru kalian bisa begini tadi kita coba langsung begini dia gak bisa ikut jalan terus oke nah sekarang kita langsung aja untuk coba sedot kotoran yang ada cuman ini gak ada kotoran kita buat dulu kotorannya oke kasih lihat dulu ini simple doang karena kita bahannya terbatas cuman ada cangkang telur ini fruity cangkang telur susu kental manis sama coklat tost oke langsung aja kita coba semoga wow enak oke kita ke susu kental manis kita lihatin ya udah ya kita ke cangkang telur kalau udah selesai tinggal matiin sip coba kita lihat hasilnya nah ini kita langsung taruh aja di docknya yang udah dicolokin ke listrik jadi ntar kamu tinggal taruh doang dia langsung ngecas tuh dia langsung dia langsung ngecharge ya nah bener ini tombol safe cleaning jadi dia akan ngebersihin brushnya yang tadi kita udah pake nah oke ini safe cleaningnya udah selesai dia kasih tau untuk buang water tanknya sebelum dipake lagi jadi ini kita mau buang dulu water tanknya kayaknya tinggal buka gini nih nah oke ini jadi kita tadi habis cuci sama buang sampahnya ini udah bersih cuman ini kalian mesti keringin dulu lah baru bisa baru pake lagi jangan kotor-kotor gini jadi alatnya sebetulnya ininya yang buat powernya nah jadi kita sekarang karena dia S5 combo dia tuh satu paket sekalian sama hand vacuumnya nah jadi ini hand vacuumnya tinggal dicolok sampai klik aja nah kayak gitu udah kalian tinggal hand vacuum misalkan mau pake yang ini kalian tinggal tekan aja jadi hand vacuum kalian tekan disini powernya nah dia langsung ngedot kalau mau max nah kayak gitu juga kegunaannya sama intinya dia ini jadi vacuum lah vacuum buat kalian sedot debu gitu aja menurut gue ini udah cukup banget sih buat 2 in 1 hand vacuum kalian buat ngedot kalau kalian lagi mau bersihin mobil kalian ini juga bisa dipake jadi gak usah punya 2 alat punya 1 alat aja nah oke jadi tadi kita udah tunjukin cara kita pake ini untuk pertama kali ya seperti kayak gimana gak gitu susah ternyata untuk cara penggunaannya dia punya instruction semua udah jelas kalian beli kalian udah bisa langsung pake deh karena ini kebetulan pembantu juga lagi pulang jadi kita cobain lah produk ini yang menurut gue menarik nah kemarin ini gue dapet cukup best deal gue udah coba hunting beberapa kali kemarin dapet harga yang paling murah kebetulan karena dia biasa bukanya ada di harga 6,2 kadang live tineco nya tuh kadang bisa 6,5 gitu berubah-rubah nah kemarin gue dapet ini S5 combo itu di harga 5,9 nanti kalian kalau mau beli kalian bisa nonton live tineco di tiktok itu dia suka kadang kasih promo-promo lah nah ini sama ongkir sih kurang lebih 6 jutaan lah kurang lebih gitu nah yang keunggulannya juga ya karena dia juga udah jadi hand vacuum kayak gini kalian bisa langsung hand vacuum jadi kalian punya alat tuh gak banyak di rumah kalian cuma butuh ini doang kalian udah bisa punya vacuum sama kalian bisa punya pelan yang enaknya ya ini dia cordless jadi dia gak ada gak pake kabel kalian bisa bawa kemana-mana mau ke langit-langit nge vacuum juga bisa gampang lah gitu menurut gue oke sekian aja untuk review dan unboxing dari tineco S5 combo ini kalau kalian tertarik gue bisa bantu taruh linknya di deskripsi itu mungkin di toko hijau atau toko yang oren cuman kalau kalian mau mungkin bisa dapet lebih murah kalian bisa nonton live tineco di tiktok sekian aja untuk video kali ini terima kasih semua yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe thank you semua see you guys on the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax